Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa shuhbihi ajma'in Langsung saja teman-teman, kami dari tim kitab JP3M ingin mengupas tentang bagaimana cara memakai mukana yang benar menurut dengan kaidah madhab syafi'iyah Dalam madhab syafi'iyah, aurat perempuan dalam sholat adalah seluruh badan kecuali kedua telapak tangan dan wajah Yang mana kita tahu bahwa wajah batasannya adalah dari arah menyamping seperti ini Dari mulai telinga satu ke telinga yang lain Kemudian untuk atas dari mulai tumbuhnya rambut kepala sampai dagu Ingat dagu termasuk batas wajah Dan ada satu kaidah dalam madhab syafi'iyah yaitu menyempurnakan perkara yang wajib maka hukumnya wajib Sehingga cara memakai mukana yang benar seperti yang kalian lihat saat ini yaitu adalah Dengan menutup rambut-rambut kepala rambut-rambut bayi yang ada di ujung-ujung sini itu Kemudian dengan menutup dagu, dagu tidak terlihat karena ini termasuk menyempurnakan perkara yang wajib Dan juga pastikan rambut tidak ada yang keluar Bagaimana kalau rambutnya banyak kecil-kecil di muka? Maka tentunya itu adalah rambut muka bukan rambut kepala Yang wajib ditutup adalah rambut kepala Selesai pembahasan tentang wajah Mana yang boleh kita buka Kemudian kita akan masuk ke pembahasan tangan Dan untuk tangan, seperti yang kita tahu Yang dimasuk dari kedua terlapak tangan yang tidak termasuk dalam aurat perempuan Dalam sholat adalah Pergelangan tangan Jadi sampai batas ini, batas pergelangan tangan Yang tidak termasuk aurat adalah Baik batin tangan ataupun punggung tangan Ini semua tidak termasuk aurat Tapi yang perlu panjendangan ingat Karena batasnya adalah di sini Pergelangan tangan Maka menutup sedikit bagian daripada pergelangan tangan Hukumnya adalah wajib Karena sesuai dengan koidah yang tadi sudah kita bahas Yaitu adalah menyempurnakan perkara yang wajib Hukumnya adalah wajib Sehingga teman-teman untuk menutup harus seperti ini Nah, mohon maaf ini Mungkin saya agak seret Nah, seperti ini Menutup sedikit daripada pergelangan tangan Ingat, punggung tangan dan juga telapak tangan ini bukan termasuk bagian dari aurat Sehingga tidak masalah Bila mana punggung tangan terbuka seperti ini Ini bukan termasuk bagian daripada aurat dalam sholat wanita Kemudian yang perlu kita bahas selanjutnya adalah Benda yang digunakan untuk menutupi aurat Atau baju yang digunakan untuk menutupi aurat Yang digunakan untuk menutupi aurat adalah Sesuatu yang bisa menutup warna kulit dalam majlis berbincang-bincang Dalam majlis takhotub Maka bagaimana batasannya Apakah nerawang atau tidak Itu batasannya adalah Bila dilihat dalam majlis berbincang-bincang Seperti mungkin dengan jarak saya berbincang dengan teman saya Seberapa ngerfnya, seberapa biasanya Kok terlihat warna kulitnya Maka berarti belum mencukupi Tapi kalau tidak terlihat warna kulitnya Maka sudah bisa dikatakan mencukupi Seperti halnya mungkin Karena yang ada bordirnya Kemudian bordirnya ini agak sedikit Menimbulkan bulat-bulat atau bolong-bolong kecil Maka bila mana tidak sampai memperlihatkan warna kulit Dalam jarak majlis berbincang-bincang Ini tentunya tidak masalah Atau tidak mengganggu keabsahan sholatnya Dalam artian mukenanya tetap bisa dipakai Untuk menutupi aurat dalam sholat Kemudian Yang perlu kita bahas lagi Dalam hal menutup aurat dalam sholat adalah Hal-hal yang sering terlewatkan Yang pertama adalah Longgarnya mukenah Tangan mukenah yang dipakai Sehingga ketika longgar Maka ini akan turun Sehingga memperlihatkan pergelangan tangan yang tadi Yang mestinya tetap wajib kita tutup ya Kemudian tidak menutup bagian dagu Biasanya menggunakan mukenah seperti ini Nah ini memperlihatkan bagian bawah dagu Yang mana ini termasuk aurat dalam sholat Kemudian Kebiasaan yang salah adalah Tembusnya rambut-rambut di belakang kepala ini Karena perempuan biasanya rambutnya panjang Kemudian ketika digulung ke atas Maka rambutnya tembus Kemukenahnya sampai keluar Nah ini juga perlu diperhatikan Jangan sampai tembus Teman-teman bisa mengatasi dengan mungkin Menggunakan tutup atau ini Ikat Yang sampai menutup bagian belakang Atau dengan menggunakan Tutup lagi di luar mukenahnya Jadi pastikan jangan sampai terlihat dari belakang Kemudian selanjutnya Yang sering terlewatkan adalah Perlu diingat bahwa Batin telapak kaki Itu tetap termasuk aurat perempuan dalam sholat Sehingga ketika sholat Maka pastikan Ketika dalam keadaan sujud Batinnya tertutupi Ketika dalam keadaan ruku Maka bagian kakinya sudah tertutupi Jangan sampai cingkram mukenanya Jadi seluruh keterangan yang sudah saya sampaikan tadi Yang mana diambil dari beberapa kitab Bermadhab syafiai Maka bisa disimpulkan bahwa mukenah yang paling aman Untuk perempuan dalam madhab syafiai adalah mukenah terusan Memakai mukenah terusan seperti yang saya pakai seperti ini Kenapa? Karena ini akan menutupi aurat perempuan Dari arah-arah yang wajib ditutup Yaitu dari arah atas Samping Dan juga menutup bagian bawah telapak kaki Karena telapak kaki termasuk dalam aurat wanita Untuk teman-teman yang menggunakan mukenah potongan Maka pastikan bagian leher tidak terlihat dari arah samping Kenapa? Karena kekurangan dalam mukenah potongan adalah Ketika berdiri, ketika ruku, ketika mengangkat tangan Maka bagian lehernya tetap terlihat Ini dari arah samping Bagian lehernya tetap terlihat Walaupun tuh sudah seperti ini Kenapa? Karena pasti ada bagian-bagian longgar yang memperlihatkan Bagian aurat lehernya Kecuali bagian lehernya sudah tertutup sempurna Mungkin dengan menggunakan dalaman jilbat Yang dimasukkan ke dalam pakaian Sekian dari kami Kurang lebih mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.